Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Mikaela Aidi Jadi ini tuh video pertama aku Prinsip hidup aku Belajar itu gak mengenal kata usia Ataupun terlambat Selagi kita mau berusaha Disini aku mau share Ke kalian tentang pengalaman aku Belanja di osop Buat kalian yang mau belanja di osop Gak perlu takut Gak perlu ragu Ataupun kapok Mungkin diantara kalian Ada yang kapok belanja di osop Karena takut kecewa Atau karena pernah gagal Dalam membeli produk Misalnya Beli celana datang baju Beli sepatu yang datang sendal Ataupun pernah gagal Dalam membeli produk yang lainnya Itu semua bisa kita hindari Asalkan kalian teliti Dalam memilih toko Jadi langsung aja Ini dia tipsnya Untuk kalian Jadi teman-teman Langsung aja Kita buka aplikasi Sopi Disini aku Mencontohkannya Di aplikasi Sopi ya Kalian bisa Berbelanja Dimana saja Di Lazada Harga ini harga ini Harganya murah banget Jangan terkecoh Sama harga ya Kalian Walaupun harga murah Kalian lihat dulu Reviewnya Kalau misalnya disitu Reviewnya Banyak yang jelek Kita lihat reviewnya Ini review yang jelek Sudah banyak Kalau menurut aku Kalau disini Sudah banyak reviewnya Yang jelek Sebaiknya Sih diurungkan Saja Lebih baik Kita mencari Toko Yang Apa Yang reviewnya Bagus ya Saran dari aku Kalau misalnya Di toko itu Belum ada reviewnya Misalnya kalian Oh cocok nih Saya mau beli ini Di toko ini Tapi Pas kalian lihat Reviewnya Reviewnya itu Belum ada Masih kosong Nah Lebih baik Itu juga kalian hindari ya Karena kalian belum tahu Barang tersebut itu Real fixnya Kayak gimana Terus Kualitasnya Kayak gimana Kalian itu Tidak tahu Yang bikin kita tahu Real fix dan kualitasnya itu Ya kita lihat Dari review-review itu Lanjut Kita cari lagi Misalnya kalian disini Mau beli Elektronik ya Oke Kita coba lihat Disini Sama Seperti awal Aku kesaranin Kalian jangan terkecoh Sama harga Tapi Coba kalian Lihat dulu Reviewnya Nah disini Bintang 2 nya Ada 1 Kita lihat Ini gak disebutin ya Kenapa-kenapanya Nah Di bintang 4 nya Bintang 2 nya Bintang 2 nya Tadi kan ada 1 Ya Walaupun Dia gak sebutin Seenggaknya kan itu Udah Negatif ya Nah terus Ini bintang 4 nya Tahun 2020 Kita lihat Bintang 5 nya Nah ini Bintang 5 nya 2020 2021 2021 2021 Ini masih baru ya Bulan 7 Bulan 6 Ini masih baru Jadi menurut aku Toko yang makin kesini Makin bagus itu Berarti dia itu Lebih memperhatikan keluhan Customer nya ya Kalau misalnya ada toko Bulan itu jelek Bulan ini Jelek juga Berarti toko itu Kalau menurut aku Kurang memperhatikan Keluhan customer nya Dan saran dari aku Toko yang begitu Lebih baik dihindari Agar nantinya Kita gak kecewa Dalam membeli produk Kan sayang kan Walaupun Harganya gak seberapa Tapi kalau menurut aku Sayang aja ya Lebih baik kita cari Toko yang Yang lebih baik Yang reviewnya bagus Kalian itu harus Teliti dalam Memilih Toko Intinya gitu aja Kalian lihat di review Kalau reviewnya Makin kesini Makin bagus Nah berarti Toko itu Bagus Jadi lebih Memperhatikan Keluhan customer nya Tapi kalau misalnya Toko itu Review nya Jelek Jelek juga Sampai Misalnya hari ini Bulan ini Masih jelek juga Nah toko itu Kurang memperhatikan Keluhan customer nya Jadi Lebih baik saran aku Toko yang kayak gitu Dihindari ya Itu dia Saran dan tips Dari aku Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa